kita masuk ke bagian RDA-nya atau AKG-nya seperti itu ini yang ada di tabel ini adalah AI , ini waktu vitamin D belum ditentukan bagian RDA-nya seperti ini saya misalkan IOM , RDA-nya untuk anak-anak sekitar 600 ibu berat sekitar 15 x 3, 3 x 5 x 15, 3 x 200, 600 ibu dewasa pun sama, bagaimana tentang status vitamin D atau menilai orang itu cukup atau kurang kita mengenal sebenarnya ada beberapa cara ya dari cara yang proxy misalkan dari diet ataupun dari sinaran matahari bahkan terpapar atau enggak orang yang jarang terpapar sinaran matahari yang juga kurang konsumsi sumber diet vitamin D otomatis dia beresiko untuk mengalami defisiensi vitamin D tapi kata saya itu agak perlu dikonfirmasi dengan biokimia yaitu dengan pengukuran 25 OHD dan berapa levelnya levelnya itu atau kadarnya kalau kurang dari 20 NG ya nanogram per mili maka itu dikatakan sebagai defisiensi idealnya sih witeratur menyurankan 30 NG per ml karena antara 20 sampai 30 itu mesti dianggap insufisien enggak defisiensi tapi masih kurang cukup seperti itu nah pertanyaannya adalah kenapa enggak 1,25 OHD yang itu merupakan bentuk aktif vitamin D kenapa mengukurnya itu 25 OHD yang itu bentuk yang tidak aktif ya kan nah ini berkaitan dengan si dua hal jadi antaranya paru waktunya di 25 OHD tadi kalau kita merujuk slide sebelumnya dia paru waktunya 2 sampai 3 minggu jadi memang ideal banget untuk menjadi apa namanya indikator ya atau biomarker lah penilaian evaluasi status vitamin D kalau 1,25 itu paru waktunya 4 sampai 6 jam gitu yang kedua alasannya karena 1,25 ini dia kalau orang yang kekurangan defisiensi vitamin D justru 1,25 nya ini bisa meningkat begitu ini dalam keadaan orang cukup ataupun orang defisiensi 1,25 itu kadarnya itu fluptuaktif seperti itu seperti tadi saya jelaskan kalau misalkan dulu kita sedang kekurangan vitamin D begitu maka si VTH ya sehingga nanti dia akan mobilisasi kalsium dari tulang ke darah ataupun dia meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal seperti itu ataupun yang di kolon seperti itu di usus ya sehingga nanti akhirnya kalsium menjadi statusnya normal di dalam darah dan itu membuat si dan itu juga dengan bantuan 1,25 OHD artinya 1,25 akhirnya menjadi normal seperti itu akhirnya itu dia beberapa studi mengatakan 1,25 OHD ini menjadi indikator yang kurang baik untuk menilai status vitamin D seseorang oke itu alasannya ya diantaranya nah baiknya dengan toksisitas kita tadi dibicarakan di sejarah ada risiko bahkan si UK pernah menghilangkan yang menghapus potifikasi wajib vitamin D kalau potifikasi wajib artinya semua produk yang kayak susu tadi margarin itu wajib di potifikasi supaya jangkauannya kan luas karena konsumsinya tinggi ya hampir semua orang konsumsi susu sehingga benar-benar target yang efektif ya untuk mengatasi masalah Rikets dan Osteomalensia tadi itu atau mengatasi masalah kekurangan vitamin D ketika itu dihapuskan otomatis ya resikonya sangat tinggi ya akhirnya akan performansinya meningkat dan itu ada alasannya waktu itu ya alasannya adalah karena adanya hiperklasemia artinya resiko toksisitas kelebihan mungkin dari susu pun juga konsumsi margarin konsumsi lagi jus jeruk misalkan ya akhirnya menumbuk toksisitas oke toksisitas ini memang dapat terjadi itu utama karena konsumsi suplemen gitu dan tidak menjadi toksisitas keracunan akibat terpapar sinar matahari gitu ya kalau misalkan matahari berlebihan misalkan agak lama gitu tidak menyebabkan keracunan seperti itu dan kalau suplemen ada batasannya ya atau levelnya itu 4000 IU per hari tentu saja ini bisa berbeda ya dengan kondisi tertentu tiap orang bahkan ya vitamin D ini bisa dikatakan agak sedikit rasis ya karena studi menunjukkan bahwa orang dengan kulit berwarna yaitu yang pindah ke wilayah 4 musim itu cenderung lebih berisiko mengalami defisiensi vitamin D gitu karena tadi itu karena melanin yang dikulit itu gitu ya itu cukup untuk orang yang berwarna yaitu nah ini membuat si paparas dan mataharinya itu menjadi terlalu kurang ya untuk yang kulit berwarna sedangkan kalau orang kulit seperti penduduk lokal ya seperti itu itu cenderung mudah karena tubuhnya sudah menyesuaikan dengan sedikit papas dan matahari dia bisa mengubah dengan lebih efektif seperti itu makanya beberapa orang yang pindah begitu yang dari negara 2 musim ataupun dari 4 istiwa kemudian ke 4 musim dia kadang-kadang perlu konsumsi ya pangan yang potifikasi ataupun suplemen seperti itu oke kita lanjut ke bagian berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih